Ya, ini kasus yang terjadi berkali-kali ya, yang terjadi di kami nih, konsumen tidak bertanggung jawab, jadi jangan merasa pembeli itu adalah raja ya, atau dewa, ya kita sama-sama manusia, pembeli juga manusia, penjual juga manusia, dan saya juga ditipu, ini salah satunya ditipu juga nih, sama orang nih, saya sebut aja namanya ini ya, ini nama ini, ya, ini nama ini, ya, Hardison namanya nih, dari mana nih, dari Riau, ya, barang saya rusak, gak dibayar, dia bilang tidak sesuai harapan dan sebagainya lah, ternyata dia gak punya duit, ya, kemudian tas barang saya juga hilang, tele juga hilang, ini perantakan banget, dusnya lihat, acak-acakan banget ini, ini orang yang tidak bertanggung jawab, makanya nih, kalau yang mau COD-COD, saya tutup semuanya ya, untuk COD, saya sangat kecewa banget nih, kita udah melayani dengan baik, konsumen semuanya, malah diperlakukan seperti ini pelayanan kita nih, saya sangat kecewa sama konsumen yang tidak bertanggung jawab seperti ini ya, jadi sahabat, kalau untuk yang COD-COD, mohon maaf nih, kita di-close dulu untuk COD-nya, karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kita yang merugi ya, jadi untuk sahabat yang semuanya mau order ke kita, itu wajib DP 1 juta minimal ya, amannya Rp 2 juta buat kita, dan kemudian kita proses jenitnya, jadi kita jadi, baru perlunasannya, baru kita kirim ya, oke sahabat, itu aja, ini pelajaran buat pilihan yang lain, juga para penjual, hati-hati, banyak kembali yang penipu juga nih, kayak begini nih, ya, asal ngomong, ngomong A, B, C, D, D, tahunya yang gak mau nyapunya duit, akhirnya barang jualan kita jadi rusak ya, oke ya, pelajaran buat kita semua ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya,